Ya itulah, godaannya kalau jauh dari keluarga ya pasti ada. Makanya gue kalau decide yaudah, kalau pikiran aneh-aneh gue ngerokok aja udah. Jadi Red Zone itu ada area yang dimana kita bekerja di situ harus pakai balistik atau rompi anti peluru. Hampir mau ke Sumatera ya, yang katanya horror. Temen gue bilang di sana tuh bekerja tuh paling horror katanya. Halo, Bransis, apa kabarnya? Masih di segmen Open nggak? Open aja kali. Di Open aja kali ini tuh di segmen gue, itu kita ngobrol-ngobrol sama narasumber gue yang keren banget. Kali ini narasumber gue tuh yang apa ya, juragan minyak apa juragan apa ya? Pokoknya kita saksikan aja nih ya, kita kenalin. Siapa temen gue ini? Halo Bro, apa kabarnya? Halo semuanya, Mas Bro, Guys, dan Sista. Kenalin dong, siapa sih? Oke, izin kenalan ya temen-temen semua buat temennya Bang Andre Wong. Nama gue Tito ya, gue dari kecil di Pono Gede ya. Wuh, lengkap banget ya, Bro. Oke, terus? Kita satu SMA sama Bang Andre Wong ini. Jadi gue itu satu sekolah dulu ya, gue sempat satu sekolah. Berbukti kan, gue sempat sekolah. Emang ada yang gak percaya lo sekolah. Itu dia, Bos. Oke, kali ini di open segmen gue open aja nih, Bro. Ini gue orang yang berani masuk di segmen gue ini berarti dia harus terbuka. Siap. Gak ada tutup-tutupan. Iya. Nah, sekarang lu pasti penasaran, Bro. Ini temen gue, temen gue sukses juga, tapi dia beda-beda sama gue. Gue kan konten-kontenan doang. Tapi dia ini, lu sibuk gimana sih, Bos? Iya, gue sekarang bekerja di salah satu perusahaan jasa penambangan ya. Iya, gue tugas di pindah-pindah gitu ya. Pernah di Kalimantan, pernah di Sulawesi, pernah juga di Papua gitu ya. Itu perusahaan swasta negara asing? Iya, itu perusahaan swasta asing ya. Uh, swasta asing. Udah kebayang dong, kalau perusahaan tambang itu kayak gimana? Itu tambangnya itu maksudnya perusahaan tambang, tambang mineral dan lain-lain, atau tambang tali tambang itu, Bro? Kita bener dong. Ada juga namanya perusahaan tambang, kan? Bikin tali tambang, perusahaan tambang. Bener juga. Itu juga. Ya, jadi gue bekerja di perusahaan jasa penambangan. Itu jasa penambangan maksudnya tambang dari sumber daya alam ya. Sumber daya alam. Yang ada di dalam bumi. Iya lah, dalam bumi. Eh, di atas bumi juga sumber daya. Ada juga ya. Bener, ya. Nah, cuma kita menambang sumber daya yang ada di dalam bumi, yaitu batu bara. Nah, ini pertama batu bara. Terus yang kedua mineral. Mineral itu apa aja? Ada emas, ada timah, ada biji besi, terus ada apalagi itu. Macem-macem lah. Pertanya sumber-sumber daya alam yang ada di dalam bumi. Jadi, kita fokus untuk menggali dan mengeluarkan berlian yang ada di dalam bumi ini menjadi berguna, bermanfaat untuk kita semua. Kayak batu bara itu kan bermanfaat untuk sumber energi listrik, ya kan? Bisa juga sumber energi panas. Jadi, pabrik-pabrik baja itu sumber energinya pakai batu bara. Oke, bro. Lo udah simak dong tadi kan, penjelasan kerjanya dia kayak gitu. Nah, cuma yang tadi disebutin, sekarang dia suka pindah-pindah ke beberapa pulau di Indonesia. Itu hanya di Indonesia aja, bro. Pernah di luar negeri juga? Selama gue bekerja, belum pernah sih. Tapi di Indonesia. Mudah-mudahan ada kesempatan juga. Sekarang gue tanya nih, bro. Lo pasti kan ada pindah-pindah pulau, bro. Ya. Nah, menurut lo, yang paling enak itu di pulau mana, bro? Kalau menurut gue yang paling enak itu pulau kapuk, bro. Gak ada yang bisa mengalahkan penikmatan di pulau kapuk. Alias kasur, tidur ya, teman-teman. Ya kan gak ada yang mengalahkan penikmatan di pulau kapuk, kan? Teman-teman sepakat ya. Masih lo sepakat, sampai pulau kapuk. Ada yang tahu pulau kapuk gak? Kalau ada yang gak tahu, lo brosing aja pulau kapuk itu juga. Bukan tante gak kapuk ya. Pulau kapuk ya. Kira-kira mana, bro? Gak ada gambaran ya. Sama aja semuanya ya, masing-masing pulau ya. Ya, masing-masing pulau ada plus minus. Dan semuanya sih menurut gue enak, karena gue dapet duit setiap bulan. Jadi dibawa enjoy aja, gitu ya kan. Jadi gue pernah di pulau Kalimantan, di pulau Sulawesi, di pulau Papua. Pernah juga hampir mau ke Sumatera ya, yang katanya horror. Teman gue bilang di sana tuh, bekerja tuh paling horror katanya. Tapi Alhamdulillah gue belum jodohnya ditempatin di sana selama ini. Ya, namanya kerja ya gimana juga ya, dimana-mana pun. Kayak ada lagunya, di sini senang, di sana senang. Betul. Ya kan, mau gak mau namanya kerja, bro. Gitu kan. Percuali kita yang punya perusahaan ya, bro ya. Betul, namanya kita kulih kan, ikut. Oke, bos. Biasanya, kan lo dikerja tampang tuh. Iya. Lo boleh cerita gak sama pemeriksa di rumah nih? Maksud gue, kan itu pasti ada bagian-bagiannya ya? Iya. Lo tuh menangani apa dan, apa sih bro kerjanya? Pegang apa gitu? Apa lo bagian... Nyangkul gitu ya? Enggak. Maksud gue, lo bagian yang ngambilin batu barahnya? Atau gimana nih? Iya. Jadi gue, di perusahaan gue, gue dipercaya di bagian engineering ya. Jadi gue sebagai project engineer. Project engineer gitu ya. Project engineer. Yes. Project engineer tuh, lo jelasin dikit loh. Kan gue bilang, dia open aja tuh, setelah open, bos. Bukan bisa, mungkin ada yang tau ya. Project engineer, engineer tuh apa ya? Taunya engine kan? Tapi kan, lo jelasin lah project engineer. Gue gak ngerti itu. Ya, engineer tuh kan, kalau di bahasa kita itu, insinyur ya? Insinyur. Bahasa Inggrisnya engineer. Kalau kayak di Indonesia, terkenalnya tukang insinyur. Yes. Kalau dulu kan, Sidul. Sidul kan, terkenal tukang insinyur. Nah, jadi, engineer itu, bagian kita tugasnya itu, melakukan desain, merekayasa, melakukan rekayasa, melakukan desain, perencanaan. Jadi, misalnya, penambangan nih, kita merencanakan, ini nanti step pekerjaannya, mau di mana dulu nih? Terus, kita menghitung volumennya berapa, gitu kan, kita menghitung, kita menghitung besarnya produktivitas alat dalam melakukan pekerjaan itu produktif atau tidak. Jadi, banyak aspek-aspek yang kita lakukan. jadi aspek perencanaan, pelaksanaan, sampai budgetnya, sampai ke kontrol project terhadap target. Kita punya target dari klien kita, misalnya dalam sehari, target kita adalah 10 ribu kubik, misalnya. Kita harus, bagaimana bisa mencapai itu strategi apa? misalnya, misalnya dump trucknya harus berapa, terus loadernya harus berapa, terus belum lagi fuelnya, itu semua harus kita planningkan. Seperti itu. kira-kira gambarannya begitu. Panjang ya, udah lengkap ya, bro. Nah, itu tadi gue dengernya tuh gue udah pusing juga, banyak banget ya kerjaan. Nah, sekarang nih, mungkin banyak yang bertanya kan, bertanya-tanya nih, lu tuh dulu, sekolahnya apa sih, bro? gitu. Jurusannya apa sih? istilah kasar nih, kalau mungkin pemeriksa di rumah, ada yang cita-cita juga pengen menjadi engineer di perusahaan tambang. Tapi, mungkin ada yang baru lulus SMA kali ya, mau ngambil kuliah nih. Kayaknya sekarang bulan-bulan ini ya, orang belum mau masuk kuliah, udah masuk ya kuliah ya? Oh, belum-belum. Belum-belum. Nah, kalian nih juga bisa nih, bisa pengen tahu, kalau gue mau kerja tambang itu, kayak tadi itu di project engineer, apa sih gue harus jurusan yang gue ambil, bro? Ceritain dong. Iya, kalau mau jadi engineer, sambil kita ini ya, santai ngerokok ya. Eh, ngerokok aja bro. Kalau di YouTube itu masih bebas. Kalau di TikTok, susah. Oke, teman-teman ya, sambil santai kita ngerokok. Jadi, pertanyaan tadi ya, kalau mau jadi engineer, kalau saya dulu bekerjanya tuh, eh, bekerjanya. Sekolahnya itu sampai S4 ya? Guys. S4? Iya. Bentar lagi S5 bro. Nah, jadi SD, SMP, SMA, sama selalu lagi sarjana, jadi S4. S4. Oke, oke, oke. Jadi, itu tahapannya ya, jadi, apa, sarjana S1 pun sudah cukup, untuk, kita mendapat, untuk bisa masuk di bagian engineering, sangat bisa juga. Kak, maksud gue, jurusan yang harus diambil apa bro? Apakah jurusan misalnya, apa ya, ilmu pertanian, bisa gak masuk ke engineering? Kan gak mungkin bro. Iya, iya. Biar kamu bisa tuh, apa ya, kalau enggak, konten gue bermanfaat juga bro. ngambil jurusannya apa? Iya, buat teman-teman yang ingin, nantinya, bekerja di dunia tambang, khususnya di bagian engineering, ya, sebaiknya ngambil jurusan, teknik, ya, technical. Teknik apa tuh? Nah, kalau saya sendiri, kebetulan saya, teknik sipil ya. Nah, teknik sipil itu, kita bisa masuk di bagian engineering, atau, teknik pertambangan juga bisa. Gitu ya. Kalau teknik otomotif, bisa gak? Teknik otomotif, biasanya kalau di perusahaan tambang, dia masuknya di bagian, bukan bagian engineering, tapi bagian plan, atau bagian aset, yang mengurusi alat-alat berat. Oh, berarti teknik itu, lebih ditamakan kalinya? Iya. Oke. Eh, bukan berarti jurusan lain gak ada dong, kayak ekonomi, kayak legal, pasti ada juga dikirimanya. Cuman kalau yang ke arah, engineering itu teknik ya? Teknik sipil, dan teknik pertambangan. Teknik sipil, dan teknik pertambangan. Oke bro, kalian udah tahu dong, kalau mau kerja, kayak tadi itu, teknik sipil, dan teknik pertambangan. Dan itu, lo jurusan lo ngaruh gak sih mas? Maksudnya, kadang-kadang ada orang ambil jurusan apa, kerjanya apa nih? Kalau lo sesuai gak? Kalau di perusahaan pertambangan gini, kebetulan, dalam lubangannya pun, memang jelas harus disebutkan. S1 teknik sipil, teknik pertambangan, atau teknik geologi. Sorry, satu lagi lupa, teknik geologi. Jadi, tiga itu, primadonanya, di perusahaan pertambangan, khususnya bagian engineering ya. Teknik sipil, geologi, sama teknik pertambangan. Kalian incer jurusan itu, kalau mau ke arah, pengen bekerja di dunia pertambangan ya? Kalian udah tau kan, kalau mau kayak tadi tuh, nah sekarang, biasanya nih, kalian buat semangat, kalau mau kerja di tambang, tapi gimana, kita tanya, ininya bos. Kadang-kadang orang bisa nanya nih, ininya nih, gajinya berapa sih bro? Kita ver-veran aja nih, karena di open aja bro, kita harus open. Bro, masih gaji, kalau udah masuk nih kayak lo deh, gaji lo berapa bro? Ya, kalau bicara gaji ya, tergantung masing-masing orang ya, maksudnya, ada orang yang digaji sekian, masih merasa kurang, ada orang yang digaji sekian, merasa sudah cukup dan besar gitu, jadi persepsi subjektif masing-masing orang, kalau gaji ya. Tetapi, yang jelas, kalau menurut saya, gaji di pertambangan, sangat amat mencukupi, untuk kebutuhan kita, untuk kebutuhan sekolah anak, untuk makan, sehari-hari, bahkan untuk bisa beli rumah, bisa beli mobil, itu pun insya Allah bisa. Asal kita pintar memanage ya, memanage keuangan. Karena gaji itu, kalau kita nggak bisa manage, itu pun, akan merasa kurang terus gitu ya. Jawabannya, dia cocok jadi politikus ya bro. Ya intinya, mau gaji berapapun, disyukuri. Betul. Betul sekali. Besar apa kecilnya, disyukuri. Karena ada orang yang gajinya gede, juga kurang. Ya. Ada yang gajinya kecil, atau cukup juga, ya pas-pas aja gitu ya bro. Betul sekali. Itu dia. Politis banget ya. Ya jelas, kalau kalian pengen dikerja di pertambangan, yang tadi tuh, dikasih sama teman-teman gue Tito itu, lu mesti kuliahnya seperti apa, lamar pertambangannya seperti apa, kayak gitu. Nah, sekarang nih. Dan lagi, saya mau tambahin, supaya adik-adik, teman-teman berminat, kalau kita lihat di survei, kalau nggak salah pernah disyukur sama Job Street, kalau nggak salah. Jadi, dunia pertambangan itu salah satu, dunia yang gajinya itu, kalau nggak salah nomor dua, yang terbesar, kalau nggak salah. Itu pernah ada di survei. Berarti gede dong gaji lo bro. Ya, itu alhamdulillah maksudnya. Nah, udah kebongkar kan? Cuma dia nggak mau sebutkan nominal. Tapi yang jelas, cuan terus bro. Jadi kalian kalau mau kerja, atau gaji yang besar, ambil pertambangan ya bro. Iya. Oke bro, sekarang gini nih, pertanyaan klise nih bro. Pertanyaan klise ya. Dari gue nih, gue kerjanya nanya doang nih bos. Lu kan kalau kerja di sana itu kan, nggak mungkin PP dong bro. Iya. Nah, itu keluarga bisa dibawa nggak? Kalau yang udah berkeluarga ya, kalau masih bujang sih ya. Iya. It's okay ya. Kalau udah keluarga bisa dibawa ke sana nggak? Tergantung letak site-nya ya, karena ada juga letak site itu yang di remote area. Remote area itu bener-bener di tengah hutan. Tengah hutan itu artinya ya, kita nggak bisa bawa keluarga, gimana mau ke sana, fasilitas minim, tidak ada sekolah gitu ya. Tetapi kalau yang letak atau lokasinya itu sudah settle, nah itu sudah ada sekolah, sudah ada perumahan, sudah ada apa namanya, tempat pasar, tempat belanja semua itu. fasilitas umum itu sangat bisa. Karena saya pernah juga bawa keluarga saya, waktu saya setelah saya tahun 2012 sampai 2014, saya pernah bawa keluarga ke site di Tanjung. Tanjung? Iya. Tanjung, Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Oh, kalau bukan ya, kalau yang IKN itu di itu ya? Di Kalimantan Timur. Timur ya. Oke, oke. Nah, itu saya pernah bawa keluarga di sana. Dan anak-anak masih kecil waktu itu. Nah, sekarang lu di mana nih? Nah, sekarang gue ditempatkan di Papua. Wih, Papua. Ya. Kalian dari Papua, tulis kolom komentar dong. Papua, hebat nggak bro? Hebat, mantap. Kalian dari Papua, tulis kolom komentar. Saya dari Papua bang, siapa tau lu bisa ketemu dia nih. Di Papua. Nah, di Papua lu bawa keluarga nggak? Enggak sih, karena kan udah pada sekolah di sini. Tapi sebenarnya boleh? Ada? Boleh. Boleh, karena di sana kebetulan nggak jauh dari kota dan misalnya kita mau bawa kalau camp-nya sih kita di kota ya. Jadi bisa sebenarnya bawa keluarga ke sana. Tapi kita harus keluar camp. Kita artinya sewa rumah sendiri. Gitu kan. Seperti itu. Nah, ini sekarang pertanyaan gue lagi nih, Bu. Agak nyelanya dikit nih, Kalau dia kan nggak bawa keluarga, emang bro. Nah, sekarang gimana bro dalam tanda kutip tuh? Karena kan kita fair-fair ananya bro. Ini gue nggak tau ya. Mungkin salah. Mungkin gue salah. Ya, karena-karetnya sih kalau dari jauh keluarga gimana ya? Agak-agak tanda ini ya. Tanduknya itu nambah gitu bro. Bukannya dua lagi. Tanduk bisa ada empat. Gimana bro? Ya itulah. Godaannya kalau jauh dari keluarga ya pasti ada. Makanya gue kalau decide yaudah. kalau pikiran aneh-aneh gue ngerokok aja udah. Ngerokok, terus gue ngambil gitar, kita main gitar, nyanyi gitu aja udah. Hilangin pikiran-pikiran yang aneh gitu kan. Dan banyak-banyakin kontek-kontek keluarga, video call, anak istri gitu. Itu mengobati rasa kangen. Dan menghilangkan pikiran yang aneh-aneh. Tapi bener nggak sih bro? Kalau kayak gitu tuh suka ada yang tanda kutip gitu-gitu bro? Ya gue nggak tahu sih ya di luar. Tapi di lingkungan gue sih yang gue tahu sih tidak ada ya. Maksudnya yang gue penglihatan gue sih. Teman-teman lo gitu. Teman-teman lo ada juga nggak sih? Dalam tanda kutip jajan gitu ya. Ada nggak? Kalau gue lihat teman-teman gue sih yang gue lihat dia selalu family man lah ya. Family man ya. tiap hari telepon anak istrinya gitu. Gue nggak tahu sih kalau di luar itu ya. Mungkinnya juga ada. Namanya laki-laki ya. Namanya laki-laki. Oke bro. Nih sekarang ini gue udah tanya langsung ya. Ternyata memang tidak semua orang yang kerja jauh itu seperti itu. Terutama Nidwi ya. Karena di lingkungan dia lo nggak ada ya bro ya. Bener lo sayang dengan keluarga bro. Jadi kalau lo kangen telepon aja kan video call keluarga. Jadi mengilangi rasa itu. Paitnya lo begitu bro. Ya udah bro. Sabun colek. Itu paling aman ya? paling aman ya. Jadi di sini lah kita tepis ya. Boa nggak nggak tidak semua itu itu hanya opini publik aja kali ya. Kayak gitu-gitu ya. Ternyata nggak ada ya. Nah lo itu kan sekarang di Paku itu bro. Itu di hutan atau di gimana sih? Iya. Ceritain dong? Jadi gue kerja di Paku itu di area Freeport. Area Freeport itu ada area namanya Red Zone. Nggak usah sebut merek Sponsor. Tapi nggak apa-apa lah. Freeport sepatan Freeport ngasih sponsor. Oke oke. Terus lanjut. Jadi Red Zone itu ada area yang dimana kita bekerja situ harus pakai balistik atau rompi anti peluru. Rompi anti peluru. Betul. Mau perang atau mau kerja? Itulah. Jadi lo sejarahnya pernah ada penyerangan dari OPM. Oh takutnya. Jadi itu sebenarnya bukan masalah penyerangan juga kali ya bro ya. Jangan dibuka juga bro. Ntar gue di bandet. Jadi intinya buat keamanan. Keamanan. Walaupun sebenarnya Papua itu udah aman. Papua aman. Sangat aman. Amat aman Papua ya. Itu karena memang aturannya regulasi dari perusahaan. Jadi kita harus ikutin harus pakai balistik atau anti peluru. Terus sama helmnya. Jadi total beratnya itu 13 kilo. 13 kilo? Bajunya doang itu? Rompi sama helm. Total pokoknya 13 kilo. Udah kayak apa ya? Ranger gitu. Kayak pokok ranger gitu ya. Ini sayangnya dia nggak pakai. Harusnya dipakai. Lo nggak ada ya bro di rumah? Nggak ada sih. Di kantor ya masih ada ya? Fotonya ada sih kalau mau lihat. Itu semuanya pada begitu ya? Semuanya. Kalau kita memasuki area situ ya wajib. Itu wajib. Semuanya. Mandatory. Mandatory. Oh memang udah SOP aja lah. Iya. Wajib. Nah itu lu yang tadi di menit-menit awal tuh yang lu kerjakan juga tuh sama seperti yang lu jelasin tadi. Yang sekarang lu lagi handle apa? Iya. Jadi secara gambar umumnya ya sama kita membuat desain, membuat apa namanya plan. Iya kan? Terus sekaligus kita mengontrol plan kita itu sudah sesuai belum gitu kan? Day to day-nya kita kontrol. Karena kita punya target kan dari boss kita, dari client. Target itu gimana cara kita mencapainya? Kita bikin plan. terus resource apa yang harus kita miliki? Resource apa yang harus kita penuhi? Oke. Menurut itu mungkin banyak yang pengen nanya juga nih ya. Kalau kerja kita di kayak gitu tuh ya. Itu gue pernah denger itu kerjanya dari apa? Kesama nih kayak disini ya di Jakarta itu kan. Office hour nih dari pagi sampai sore dari Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu. Itu gimana? kalau di tempat gue sih kita kerja itu 6 hari bekerja 1 hari off. 6 hari bekerja 1 hari off. Dan kita bekerja dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. 12 jam bro. Tapi itu suka ada overtime juga bro? Kalau gue karena gue staff jadi gak ada. Gue mau lembur gak lembur tetap dibayarnya sama. Tapi tetap kerjaan itu bukannya 24 jam kalau nambang gitu ya? eh ya 24 jam karena ada shift berikutnya. Oke ada shift berikutnya. Nah lu kalau libur nih berarti kan sehari libur tuh? Lu balik ke Jakarta dong? Enggak. Oh enggak? Karena omkosnya gede juga ya. Omkosnya gede banget. Nah itu gimana tuh? Kan mungkin banyak yang belum tau ya kerja. Kadang yang gue denger ada yang 11 kali balik apa 11 kali itu gimana bro? Coba jelasin. Itu namanya kalau disebutnya roster kerja ya. Roster kerja itu gilir pola gilir kerja. Jadi 2 minggu pulang ke rumah. Tapi tetap setiap 6 hari kerja 1 hari off lu di camp misalnya atau lu bebas mau ngapain tapi 1 hari libur. Bayangin bro 6 bulan kerja 6 minggu eh 6 minggu ya? 6 minggu kerja 2 minggu off 2 minggu off. Liburnya banyak banget ya 2 minggu. Tapi lu bayangin setiap hari 12 jam. Yes. Libur kalau hari minggu doang? Bebas pokoknya 6 hari kerja lu misalnya balik dari cuti nih di hari Senin berarti lu jatuh di hari ketujuhnya berapa? Hari Senin juga gitu kan? Enggak, enggak. Maksud gue kalau disana dia kan 6 hari kerja tuh maksudnya dari Senin sampai Sabtu apa dari Minggu sampai Jumat? Setiap orang beda-beda. Oh beda-beda? Setiap orang gak sama semuanya. Jadi tergantung dia balik cutinya hari apa? Misalnya ada orang yang balik cutinya hari Selasa jadi jatuhnya lagi 7 harinya di hari Selasa minggu depan. Ada orang yang baliknya hari Jumat di minggu depannya lagi hari Jumat juga. Oh berarti gak gak pasti disana setiap hari minggu tuh libur gitu enggak ya? Oh tergantung dari itunya ya? Jadi yang libur itu dalam setahun hanya ada 3 Idul Fitri itu pun cuma satu hari 17 Agustus Natal satu lagi empat satu lagi tahun baru jadi cuma 4 hari dalam setahun yang bener-bener libur semua barengan Oke Nah terus kalau itu yang ngomongin libur kalau pas lagi di hari raya itu bisa libur gak tuh? Tergantung juga ya? Iya kalau di hari raya libur tadi yang gue bilang enggak maksud gue itu kan libur satu hari lo bilang tapi kalau lo balik ke Jakarta gitu belum tentu dapet tergantung rosternya kalau pas giliran gue pulang lo ya pulang makanya gue tahun ini kan gue gak bisa pulang karena bukan giliran gue pulang Oh pas lebaran kemarin lo gak pulang dong? karena gue rosternya pas gak dapet roster pulang Oh istilahnya roster tuh ya? Bisa kasar schedule ya schedule kerja ya? Iya schedule Itu dia bro Jadi kalau kalian kerja profesi seperti ini nih belum tentu dari raya lo dapet yang tadi sebut rosternya itu dapet Tapi itu lo resiko ya? Kita kerja ya? Kerja ada Makanya kalau tergantung lo misalnya punya partner yang non muslim Nah itu sangat bagus Oh bisa tukeran kayak gitu? Jadi bisa diatur roster tuh bisa diatur misalnya lo punya partner non muslim Nah jadi lo lebaran lo pulang minta pulang nanti pas natal dia yang pulang Oke Jadi walaupun lo nanti bisa belum nyampe 6 minggu baru 4 minggu asal ada pengganti lo bisa cuti Intinya kalian di tempat kerja tuh harus solid Ya kan? gunanya itu bro Jadi kalau lagi ada kebutuhan di hari raya lo bisa pulang ketemu dengan keluarga Nah terus nah lo selama disana bro kalau kerja kan udah biasa itu jenuhan ya bro Ya Yang lo lakukan apa bro? Jadi lo kan tadi kan lo bilang tuh dari jam 6 sampai jam 6 sore lalu itu lo pulang ke mes istilahnya apa? mes apa? camp misalnya camp Nah yang lo lakukan apa tuh bro? Gue udah misalnya dari pagi ini gue safety briefing ya jadi safety briefing itu membahas plan kerja hari itu isu-isu keselamatan hari itu jadi kalau kita di dunia tambang kan keselamatan nomor 1 ya safety first jadi isu keselamatan dulu yang kita bahas kemudian planning kerja hari itu ya kemudian kita meeting meeting pagi kita bikin laporan produksi pagi-pagi kemudian kita meeting pagi baru setelah jam setelah makan istirahat baru kita ke lapangan oke enggak maksud gue gini itu tadi ya kalian udah tau dong kerjanya dia sekarang kita tanya ini kalau lo pelang kerja itu kan lo di camp yes nah itu yang lo lakukan apa sih bro? di camp apa cuma di dalam kamar aja atau di campnya ada fasilitas yang lain-lain ya bro kayak fasilitas olahraga atau fasilitas musik ada enggak? ya ya kalau kita di camp gue yang sekarang ini lengkap ya fasilitas olahraga ada badminton ada basket ada tenis meja PS juga ada mau karaoke juga ada cafe juga ada gitu ya jadi kalau bosen di kamar mau terserah mau badminton biasanya gue badminton seminggu tiga kali gitu kan terus setiap malam minggu gue ngave karaokean terus gue main gitar kayak gitu jadi mengusir rasa bosen gitu ya ternyata di campnya juga ada banyak fasilitasnya bro jadi kalian enggak usah takut kalau lo kerja disana lo pusingan jenuh ya namanya kita kerja dari pagi sampai sore pasti lala capek ya mungkin ngilangin suntuknya lo bisa kesitu bisa olahraga bro dan ada lagi satu fitness ada fitness juga oh ada fitness fitness siapa tau lo baik disana otak-otak otak-otak bro oke bro nih sekarang kita dibicara yang enak-enak nih bro sekarang gue tanya sama lo kita fair-fairan dong yang paling gak enak selama lo bekerja itu apa sih bos yang paling gak enak kesan yang paling aduh kenapa sih gue begini gitu loh apa sih yang gak enak lah menurut lo ya kalau gak enak ya kalau misalnya kita ketemu klien yang galak itu sama aja ya bos jadi kan kita tau kalau kontraktor itu kan ibaratnya apa ya ibaratnya dia pedagang klien itu pembeli gitu kan jadi pedagang ini kan artinya pembeli adalah raja jadi kalau kita ketemu pembeli yang yang cerewet yang ngomel-ngomel gitu kan jadi kita harus apa sabar ngelus dada aja disabarin aja sabar ngelus dada itu dia momen yang enak tapi sebenarnya sih kalau kayak gitu sih hal umum ya bang jadi karena gak usah ditambang di perusahaan-perusahaan lain pun juga begitu ya biasalah ada pressure itu pasti ada ya oke nah sekarang tadi kita udah tanya-tanya itu masalah pekerjaan sekarang biasa bro kan di konten-konten gue juga terkaitan dengan makan nah sekarang kita tanya di pertambangan di camp gitu ya bos makanannya itu gimana sih bro enak gak sih atau sama gak sih kayak kita di Jakarta gini oh ya kalau kita di camp itu makan gratis ya semua gratis jadi makan kita dapet jatah sehari tiga kali pagi, siang, malam nah makanannya itu sama aja dengan makanan kita yang ada di kota jadi menu-menunya pun setiap hari bervariasi ya ada menu eastern ada menu western western, biasanya western itu untuk ekspat ya karena di tempat gue ada ekspat tapi kalau kita mau request boleh mau request nih misalnya bosen makan nasi pengen nyoba makan kentang sama steak itu boleh tapi jangan tiap hari oke itu berarti dapet jatah makan ya namanya kita kerja dapet jatah makan tiga kali sehari nah pertanyaan gue gini bro kalau kita di Jakarta ini kan gampang banget untuk cari makan contoh kayak mungkin kalian yang bekerja kantoran kadang-kadang sambil kerja kadang pengen cemil cemilan itu kalau disana bisa gak sih bro lu nyemil gitu beli gorengan lah kasarnya karena apa cuma tiga kali doang jatahnya makan jadi seluobi gak dapet bukan waktunya makan lu gak boleh makan itu gimana? ya jadi kita kerja juga gak kaku banget ya jadi bebas yang penting kerjaan kita selesai oke jadi di luar jam makan tadi kita boleh kok nyemil nyemil gorengan atau kerja sambil nyemil pun boleh yang penting kerjaan kelar ternyata bisa juga kita ada cemil-cemilan gitu makan nah itu tadi kan makan karena di camp tuh ya sudah di tiga kali misalnya gini bro gue lapar nih malam-malam nih ada juga gak sih yang jualan makanan? kebetulan camp gue kan letaknya di kota ya jadi oh lulah turun ke kota ke masyarakat gitu ya camp gue kan letaknya di kota nih yang sekarang jadi terjangkau kita mau bosan masyarakat makan di camp mau makan di luar bebas mau ada yang jual tongseng nasi goreng nasi goreng sama ya kayak gini tapi kalau campnya yang agak jauh gak bisa juga ya ya terima nasib ya betul gue juga pernah dulu ditempatin di Kalimantan itu campnya tuh bener-bener di tengah hutan wih tengah hutan jadi gak ada itu yang jualan makanan di luar camp tuh gak ada jadi mau gak mau kita harus makan jadi pilihannya mau makan apa mau lapar jadi apapun menunya harus kita makan itu makanan tapi beras manan beras manan kalian gak usah khawatir yang makannya banyak bisa ngambil banyak dong iya jadi gak usah khawatir yang lu makannya banyak takut dijatahin itu beras manan bro ambil aja yang banyak buat stok biar malam lu gak lapar misalnya bosen misalnya makanan nasi mau pesen indomie dibuatin indomie telor juga boleh bisa jadi jangan khawatir bro kalau makanan tuh pasti tersedia lah oke terus bisa apalagi bro atau gini lo kasih itu dong apa buat untuk di penutupan kita nih kasih apa sih hujangan bukan hujangan ya kalau hujangan kesannya tua banget ya bro maksudnya kasih pengalaman kira-kira buat pemirsa di rumah nih supaya tertarik untuk bekerja di pertambangan itu gimana ya buat teman-teman semua yang tertarik dunia pertambangan ya terus apa namanya bekerja terus belajar ya kalau bagi yang masih belajar terus belajar jangan lupa untuk pilih jurusan yang tadi di teknik 3 tadi kalau untuk yang mau masuk di bagian engineering teknis sipil, geologi, dan pertambangan kemudian setelah lulus nanti selalu ikutin apa lamaran-lamaran untuk biasanya kan perusahaan itu buka tuh nah kalian terus ikut masukin lamaran semuanya perusahaan-perusahaan penambangan banyak jasa penambangan nah kalian jangan lupa minta doa orang tua karena itu itu adalah apa ya namanya modal utama modal utama dan itu jalurnya cepat ibaratnya jalan tol lah kalau kalian mau hajat apapun jangan lupa minta doa orang tua ridho orang tua ridho restu orang tua karena jujur aja gue apa namanya bisa kerja di dunia pertama kan karena doa orang tua karena kalau dilihat waktu itu ya Alhamdulillah bisa lolos ya karena ini IP yang lebih tinggi dari gue tuh banyak pada saat itu tapi kok gue bisa terpilih ya ini kan berarti rejeki Alhamdulillah gitu ya gitu jadi selain daripada ilmu tapi juga iman tingkatkan jangan lupa berdoa minta doa orang tua jangan lupa jalin persahabatan dengan teman-teman kuliah kalian dengan kakak kelas kalian jalin persahabatan jaga persahabatan karena itu yang akan menolong kalian nanti di dunia kerja saya pertama kali masuk kerja dari kakak kelas kemudian saya pindah kerja itu dari teman ke teman jadi koneksi itu nomor satu oke bu Rensis kalian udah denger dong dari bro Tito nah jadi kalian bisa juga kalau yang tadi itu dibilang intinya adalah minta restu kepada orang tua inget restu orang tua itu lebih manjur ya bro betul oke oke sampai sini dulu di segmen open aja mungkin nanti kita bahas lagi yang lainnya atau kalian masing penasaran atau mau tanya-tanya tentang pertambangan yang topik kita hari ini kalian tulis di kolom komentar siapa tahu kita gue bisa undang lagi nih bro Tito untuk menjawab pertanyaan kalian oke thank you banget bro sampai sini dulu oke sukses selalu di bidang semuanya sehat buat keluarga ya jangan sampai tanda kutip yang tadi ya bro oke sampai sini dulu oke bye bye open gak open aja kali bye